Ia melangkah terus dan tiba di sebuah puncak lain. Di sini ia pun berdiri dan meneriakan panggilannya seperti tadi. Oleh karena suaranya memang keras, apalagi dengan pengerahan hikang, suara itu bergema dan burung-burung yang tadinya enak-enak hinggap dan mengasor di atas cabang-cabang pohon, berlindung dari panasnya matahari di antara daun-daun, menjadi kaget dan beterbangan sambil bersuit-suit. Sekelompok burung yang kebetulan berada di pohon dekat suling emas berdiri, kaget dan kelepak sayapnya terdengar gaduh. Suling emas mengangkat muka memandang sambil tertawa. Akan tetapi suara ketawanya terhenti ketika ia melihat sinar hitam seperti asap menyambar ke atas dan burung-burung yang jumlahnya belasan ekor itu runtuh ke bawah dan berjatuhan di depan kaki suling emas. Ketika ia memandang teliti, ternyata burung itu semua telah mati dan kulit mereka berubah menjadi hitam sedangkan bulu-bulunya rontok. Tahulah ia bahwa bukan hanya siang emosin ini saja yang sudah hadir di Taisan, agaknya para anggota Tiantil Yokoi mulai mendemonstrasikan kelihayanya. Hek diamlah iblis keji. Tak perlu kau memperlihatkan kekejamanmu di hadapanku, kalau kau mau mulai bertanding, keluarlah. Tidak ada jawaban kecuali suara dengus mengejek yang disusul oleh sambaran sinar hitam yang cepat bagaikan kilat gerakannya. Diam-diam suling emas kagum dan mengerti bahwa kepandayan Hek Giamlo dalam hal melepas senjata rahasia Hek Intok Ciam, jarum beracun awan hitam, telah maju dan jauh lebih berbahaya daripada dahulu ketika pertandingan di puncak Taisan ini, baka jilid pertama. Karena ini suling emas tidak mau memandang rendah. Cepat tangannya sudah mencabut keluar kipas birunya dan dengan gerakan yang diisi lewekang sepenuhnya ia menghibas ke depan. Runtuhlah jarum-jarum hitam itu, semua lenyap ke dalam tanah. Akan tetapi sinar hitam kedua menyusul, malah lebih besar dan lebih kuat. Ketika suling emas menghibaskan kipasnya lagi, sinar itu membalik, tapi hanya kurang lebih 2 meter, lalu terdorong maju lagi, mendesak terus, bahkan kini mulai berpencar menjadi 3 bagian yang menerjang tubuh suling emas dari atas, tengah, dan bawah. Suling emas terkejut karena pada saat itu, di belakang sinar hitam yang sudah pecah menjadi 3 bagian tampak belasan sinar berkilauan menyambar pula ke depan. Itulah barisan hui itu, golok terbang, senjata rahasia dari Hak Giamlo yang ampuh sekali di samping senjata rahasia jarum-jarum beracunnya. Dengan care luar biasa sekali, iblis hitam itu dapat menyambitkan 13 batang golok kecil, belati, sekaligus dan 13 batang pisau terbang itu secara tepat mengancam 13 bagian tubuh yang kesemuanya mematikan. Hak Giamlo, terlalu kasuru suling emas dengan marah. Tangan kanannya sudah mencabut sulingnya dan bagaikan terbang tubuhnya sudah mencelat ke atas. Ketika sinar-sinar hitam itu mengejar, ia mengibaskan kipasnya dan berbareng ia memutar sulingnya merupakan lingkaran besar di depan tubuhnya. Ketika belasan pisau terbang itu tiba, pisau-pisau itu tertangkap oleh lingkaran sinar suling, terus ikut berputar-putar merupakan bundaran sinar berkilauan yang indah sekali. Terimalah kembali bentak suling emas yang sudah turun ke bawah. Sulingnya digerakkan seperti mendorong dan 13 batang pisau terbang yang tadinya beterbangan memutar-mutar di depan suling emas, kini seperti belasan ekor burung terbang kembali ke sorangnya. Seperti juga siang emosin nih, tahu-tahu terdengar suara hak Giamlo dari jauh, malam nanti kita bertanding. Suling emas mendongkol sekali, akan tetapi ia tidak mau mengejar karena memang saat yang dijanjikan adalah malam nanti kalau bulan purnama sudah muncul menyinari bumi. Ia berjalan terus mencari dua orang kakek sakti yang aneh dan kejam. Diam-diam ia merasa khawatir juga. Dari peristiwa tadi ia mendapat kenyataan bahwa siang emosin nih dan hak Giamlo sudah memperoleh kemajuan pesat dan jauh lebih berbahaya daripada dahulu. Tentu iblis-iblis yang lain, It Gan Kai Ong dan kakak beradik Toat Beng Koe Jin dan Tok Sim Lotong juga telah memperdalam ilmu-ilmu mereka. Dia tidak gentar menghadapi mereka, akan tetapi siapa tahu, kalau dua orang kakek asing yang baru muncul mengacau di pondok Kim Sim Yok Ong itu membantu para iblis, sukarlah untuk mencapai kemenangan. Aku harus menghadapi dua orang kakek itu lebih dulu sebelum bertanding dengan Tian Te Liok Koei, pikirnya dan kembali ia melanjutkan usahanya mencari. Hari telah menjelang senja ketika ia makin mendekati puncak di mana pertandingan antara Tian Te Liok Koei akan diadakan. Makin tinggi orang mendaki gunung, makin dinginlah hawa udara. Suling emas juga sudah mulai merasa dingin, apalagi menjelang senja itu, puncak Taesan diliputi hail moon yang cukup tebal. Ketika ia memasuki sebuah hutan pohon cemara tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dan banyak pohon tembang, malah ia lalu terpaksa berloncatan ke sana kemari untuk menghindarkan dirinya tertimpa batang-batang pohon yang beterbangan ke arahnya. Suling emas cepat menyelinap sambil meloncat ke sana sini, kemudian taulah ia bahwa yang main-main dengan batang-batang pohon adalah Toat Beng Koei Jin dan Tok Sim Loto. Agaknya mereka berdua juga melihatnya, karena kini mereka tertawa-tawa dan semua batang pohon dan batu-batu besar yang mereka permainkan itu kini menimpa ke arah suling emas. Pendekar ini memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Biarpun ada hujan pohon dan batu-batu besar, bagaikan seekor keraiya menyelinap dan mengelak ke sana sini. Demikian cepat dan ringan gerakannya sehingga bajunya saja tak pernah tergores cabang pohon yang menimpanya bertubi-tubi. Dua iblis liar, beginikah kira kalian menandingiku suling emas mementa dan sudah siap untuk balas menyerang. Akan tetapi sambil tertawa-tawa dua orang iblis itu melarikan diri, dan suling emas tidak mau mengejar mereka. Ia melanjutkan perjalanannya, sementara itu cuaca mulai menjadi remang-remang dan hawa udara makin dingin. Puncak tertinggi sudah tampak menjulang tinggi di depan matanya. Ia sudah mulai putus asa untuk bisa mendapatkan dua orang kakek aneh itu karena ia sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari mereka. Ia harus pergi ke puncak untuk menemui dan menandingi iblis-iblis yang berkumpul, untuk mewakili ibu kandungnya yang dulu ditantang oleh Hitgan Kai Ong. Akan tetapi tiba-tiba ketika ia memblok, ia melihat pemandangan aneh sekali di pinggir anak sungai yang mengalir deras dari sumbernya. Dua orang kakek yang dicari-carinya selama sehari semalam itu ternyata tanpa diduga-duga kini berada di depannya. Si kakek putih duduk bersilah di tengah sungai, tenggelam sampai sebatas lehernya. Bukan main. Hawa udara begitu dinginnya menyusup tulang, dan air sungai itu pun dinginnya melebih salju. Akan tetapi kakek ini duduk bersilah merendam diri, kelihatannya enak-enak tidur ataukah sedang semedi dengan tenangnya. Akan tetapi bukan, ia bukan sedang tidur atau bersemedi karena mulutnya mengomel panjang pendek, wah, panasnya, tak enak, sialan benar hawa udara begitu dingin, berendam di air gunung lagi, masih mengeluh kepanasan. Adapun kakek merah tidak kalah anehnya. Kakek ini duduk di pinggir sungai, bersilah di atas tanah, dikelilingi api unggun yang menyala besar. Jarak antara tubuh kakek itu dengan api yang mengelilinginya kurang dari satu meter, seluruh tubuhnya yang sudah merah itu menjadi maki merah. Di depannya terdapat sebuah periuk terisi air yang digodok di atas api, air yang mendidih. Dapat dibayangkan betapa panasnya di kurung api besar sedekat itu, akan tetapi kakek ini malah menggigil kedinginan dan kedua tangannya berganti-ganti ia masukkan ke dalam periuk penuh air mendidih itu, lalu menyeram-nyiramkan air panas itu ke mukanya. Waduh dinginnya, tak tertahankan, hu hu hu, dingin. Alangkah sombongnya mereka ini, pikir suling emas. Ia maklum bahwa kedua orang kakek ini memang sengaja berdemonstrasi seperti itu untuk memamerkan kepandayan mereka. Memang harus diakui bahwa demonstrasi ini jelas membuktikan kehebatan sinkang mereka yang dapat membuat tubuh menjadi kebal akan rasa panas maupun dingin. Perbuatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesaktian, yang tenaga sinkangnya sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi sungguh suatu kera menyombongkan kepandayan yang amat menggelikan kalau kepandayan seperti ini dibuat pamer, apalagi terhadap dia. Karena merasa yakin bahwa dua orang ini sengaja memamerkan kepandayan kepadanya maka terpaksa suling emas harus melayani mereka. Ia mendekati kakek putih yang berendam di dalam air sebatas leher itu. Ah, locian pual, memang kau benar, hawanya amat panas, membuat orang ingin mandi terus. Akan tetapi aku tidak ada kesempatan mandi, biarku rendam saja kepalaku setelah berkata demikian. Suling emas lalu membenamkan kepalanya ke dalam air dan tidak dikeluarkannya dari dalam air sampai lama sekali. Biarpun perbuatan ini hanya demonstrasi atau main-main, akan tetapi jelas menang setingkat kalau dibandingkan dengan kakek putih yang biarpun tubuhnya terendam air, akan tetapi hanya sebatas leher, kepalanya tidak. Dan merendamkan kepala ke dalam air sedingin itu, apalagi sampai lama sekali, tentu lebih sukar daripada merendam tubuh saja. Ketika mendengar air itu berguncang cepat suling emas mengangkat kepalanya. Ia maklum bahwa pukulan dari dalam air dapat membuat air bergelombang dan kepalanya akan terancam bahaya luka di dalam kalau tergencet hawa pukulan melalui gelombang itu. Kiranya kakek putih sudah berdiri dalam air yang tingginya hanya sebatas pahanya, bajunya yang serba putih basah kuyuk dan kakek itu memandang dengan mat marah. Akan tetapi suling emas tidak mempedulikannya, melainkan segera menghapus muka dan kepalanya yang basah sambil menghampiri kakek merah yang duduk di kurung api unggun dan main-main air mendidih. Kau kedinginan, loh ciampu? Memang hawanya dingin bukan main. Untung kau membuat api unggun sambil berkata demikian suling emas menghampiri api dan memasukkan kedua tangannya ke dalam api yang bernyala-nyala, bahkan membiarkan api itu bernyala menjilat leher dan mukanya. Bocah sombong. Berani kau memamerkan kepandayan kepada kami kakek putih membentak marah dari dalam sungai. Huah ha ha, orang muda, bukankah kau anjing penjaga Kim Sim Yok Ong? Apakah kau menantang kami? Jiwi locian pual, aku hanya mengimbangi kera kalian. Sama sekali bukan bermaksud pamer. Aku bukan penjaga, melainkan sahabat baik Kim Sim Yok Ong yang kalian genggu dengan kera keji melukai banyak orang. Huah ha ha, ada delapan orang yang mampus, kan? Mengapa dia tidak mampu menghidupkan mereka kata lagi kakek merah sambil berdiri di tengah-tengah api unggun. Kailan dua orang tua benar-benar terlalu. Jiwi ini siapakah dan mengapa melakukan pembunuhan kejihannya untuk menguji kepandayan Kim Sim Yok Ong? Apakah dosanya orang-orang itu dan apapula kesalahan Yok Ong yang selalu menolong orang tanpa pandang bulu? Tidak ada orang di dunia Kang Ong ini yang tidak menaruh sayang dan hormat kepada Yok Ong yang berhati emas, akan tetapi kalian ini telah mempermainkannya. Heh, bocah lancang. Siapakah kau berani bicara seperti ini kepada kami bentak si kakek putih? Ha ha, apa peduliku dengan orang-orang Kang Ong cacing-cacing tiada guna itu kata pula kakek merah. Kau siapakah, bocah lancang? Orang mengenalku dengan sebutan Kim Siaweng, si suling emas. Suling emas, agaknya kau merasa menjadi pendekar muda. Usiamu paling banyak 30 tahun, masih bocah. Mana kau mengenal kami? Yang tua-tua pun belum tentu mengenal kami. Akan tetapi kalau kau mau tahu, aku adalah Lem Kek Sian Ong, Dewa Kutub Selatan, dan dia si putih itu adalah Pak Kek Sian Ong, Dewa Kutub Utara. Nah, kau sudah mengenal kami sekarang, dan kau harus mampus si kakek merah ini tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah api dan, bagaikan bintang-bintang beterbangan, lidah-lidah api itu menyambar ke arah tubuh suling emas. Suling emas kaget sekali. Baru ia tahu bahwa demonstrasi yang dilakukan kakek ini tadi hanyalah demonstrasi kecil saja, mungkin dilakukan karena memandang rendah kepadanya. Akan tetapi serangan yang dilakukannya kali ini, benar-benar hebat luar biasa, merupakan pukulan berapi yang luar biasa, mengandung sifat panas melebih api sendiri. Ia maklum bahwa inti tenaga yang ini amat kuat, ia takkan mampu menandinginya kalau melawan dengan kekerasan, maka cepat suling emas menggunakan kipasnya mengebut sambil meloncat ke sana kemari. Api menyala-nyala yang menyambar itu merupakan api yang didorong oleh tenaga pukulan jarak jauh. Begitu terkena dikebut, arahnya menyeleweng dan karena kakek itu terus melakukan pukulan sedangkan suling emas terus mengibas sambil mengelak, tampaklah pemandangan yang indah. Api-api itu berterbangan, merah menyala dan padam apabila runtuh menyentuh tanah, seperti kembang api yang dinyalakan orang untuk menyambut datangnya musim semi. Serahkan dia padaku serusi muka putih dan tiba-tiba dari arah sungai melayang sinar-sinar putih berkeret depan dan setelah dekat, suling emas merasa hawa dingin yang menembus kulit menyelingap ke tulang-tulang. Kagetlah ia dan maklum bahwa juga kakek putih ini benar-benar sakti. Inti tenaga im yang dimiliki kakek itu sudah sedemikian hebatnya sehingga ia mampu membuat air sungai dikepal menjadi salju atau es dan dilontarkan merupakan peluru-peluru yang mengandung hawa pukulan dingin mematikan. Seperti juga serangan api tadi, kini serangan es yang dingin tak mampu ia menghadapinya dengan perlawanan tenaga, maka ia pun cepat mengelak ke sana kemari sambil menyelewankan hujan es itu. Sebentar saja suling emas menjadi sibuk sekali, kipasnya menghibas hujan api dari kanan, sulingnya menangkis hujan peluru es dari kiri. Ada pun kedua orang kakek itu agaknya begitu penasaran sehingga mereka tidak mau menggunakan Caroline untuk menyerang. Berkali-kali terdengar mereka berseru kaget dan kagum. Aneh, dia dapat bertahan di susul seruan-seruan tak percaya, masa semua tidak mengenai sasaran. Agaknya karena penasaran inilah mereka terus melontarkan pukulan seperti tadi dan suling emas terus menerus menangkis dan meloncat ke sana kemari menyelamatkan diri tanpa mampu balas menyerang. Namun ginkangnya memang sudah hebat dan gerakan kaki tangannya sudah sempurna, maka biarpun dihujani api dan es dari kanan-kiri, pendekar ini tetap dapat mempertahankan diri. Sementara itu, senja sudah mulai terganti malam dan bulan mulai menampakkan dirinya. Bulan bundar dan penuh, kebetulan tidak ada awan menghalang, halimun pun sudah pergi, maka keadaan menjadi terang-benderang. Suling emas. Mengapa kau tidak muncul? Takutkah engkau terdengar teriakan yang bergema, datangnya dari arah puncak. Suling emas sibuk sekali. Dua orang kakek ini lihai bukan main, tak mungkin ia dapat meninggalkan mereka. Ia pun tahu akan kelihayan dan kejahatan iblis-iblis yang berada di puncak. Kalau mereka tahu bahwa ada dua orang kakek asing yang amat sakti memusuhinya, tentu mereka akan memergunakan kesempatan baik ini untuk memukul roboh padanya. Maka ia pun dam saja. Kuhahaha, agaknya bocah ini banyak musuhnya. Pek bin Tuwako, kakak muka putih, biar kita beri kesempatan padanya untuk menghadapi musuhnya, baru nanti kita turun tangan, takkan terlambat. Baiklah, Ang bin Xiaote, adik muka merah, kita nonton, sampai di mana kepandayan tokoh-tokoh zaman sekarang. Seketika hujan api dan hujan es itu terhenti dan ketika suling emas memandang, kedua orang kakek itu sudah lenyap dari tempat itu. Ia menarik napas panjang, menyusut peluhnya dan berkata seorang diri, berbahaya. Mereka benar lihai. Apa maksud kedatangan mereka di dunia ramai? Nama mereka tidak dikenal di dunia Kang Ou, tanda bahwa mereka adalah pertapa-pertapa yang puluhan tahun menyembunyikan diri. Mengapa sekarang tiba-tiba mereka muncul dan mengganggu Kim Sim Yok Ong suling emas mengerutkan keningnya dan diam-diam ia ingin melihat gerakan ilmu silat mereka untuk mencoba-coba menerka, dari golongan manakah kakek merah dan kakek putih itu. Tingkat tenaga inti dari indan yang sedemikian tingginya, kiranya hanya dicapai oleh para guru besar dari partai-partai perselatan besar pula, hasil latihan matang selama puluhan tahun. Suling emas. Apakah kau tidak berani muncul kembali terdengar seruan suara parau yang menggunakan hikang? Suling emas mengenal suara ini, suara hitgan kai ong, maka ia lalu mengerahkan hikangnya, berseru keras. Aku Kim Siaweng datang. Tubuhnya berkelebat cepat bagaikan terbang menuju ke puncak itu. Bulan Purnama bersinar terang, dan suling emas memang sudah seringkali mendaki pegunungan ini sehingga ia hafal akan jalannya, maka di bawah penerangan bulan Purnama, sebentar saja ia sudah sampai di puncak. Ternyata mereka sudah hadir lengkap di puncak yang merupakan tanah terbuka ditumbungi rumput hijau. Lengkap hadir para anggota Tiantil Yokoi yang kini hanya tinggal lima orang itu. Hitgan Kai Ong, Siang Emo Usin Mi, Hek Giam Lo, Toat Beng Koy Jin, dan adiknya, Tok Sim Loto. Mereka sudah tidak sabar lagi menanti, dan mengomel panjang pendek ketika akhirnya suling emas muncul. Anggota Tiantil Yokoi selalu berlomba untuk lebih dulu hadir dalam pertemuan mengadu kepandayan, membuktikan bahwa ia berani. Dia ini main lambat-lambatan, anggota macam apa ini Toat Beng Koy Jin mendengus dan marah-marah. Memang dia tidak patut menjadi anggota Tiantil Yokoi. Cuh Hitgan Kai Ong meludah dengan sikap menghina sekali. Sudah menjadi pendirian Tiantil Yokoi bahwa anggota-anggotanya terdiri daripada orang-orang gagah yang suka melakukan perbuatan berani dan gagah. Akan tetapi dia ini tidak gagah berani, melainkan lemah dan pengecut, buktinya dia selalu memperlihatkan watak lemahnya dengan menolong orang-orang. Mendengar ucapan Hek Giam Lo ini semua orang mengangguk-angguk membenarkan. Diam-diam suling emas mengeluh di dalam hatinya. Memang, baik dan jahat, gagah dan pengecut, semua hanya sebutan manusia, dan karenanya baik ataupun busuk, gagah ataupun pengecut, sepenuhnya tergantung daripada orang yang mengatakannya, yaitu berdasarkan pandangannya. Iblis-iblis berupa manusia ini memang wataknya berlainan dengan manusia biasa, akan tetapi mereka tidak sengaja bersikap demikian, karena memang menurut pendapat mereka, pandangan mereka itu pun benar pula. Dari zaman dahulu sampai kini banyak terdapat orang-orang seperti ini, yang hatinya sudah tertutup dan kotor sehingga pandangannya pun kotor dan nyeleweng tanpa mereka sadari. Perbuatan ugal-ugalan, mengganggu orang, menindas, mengandalkan kekuasaan dan kekuatan, mengganggu wanita baik-baik, menonjolkan kekurang ajaran, semua perbuatan ini mereka anggap sebagai perbuatan gagah berani, atau setidaknya sebagai bukti bahwa mereka ini gagah berani dan mereka bahkan menjadi bangga karena perbuatan-perbuatan itu. Sebaliknya, orang-orang yang menghindari perbuatan-perbuatan semacam ini, yang selalu berusaha mengasihi sesamanya, mengulurkan tangan menolong sesamanya, dianggap sebagai tanda dari watak penakut dan pengecut. Hai hai hiks yang emosin ini tertawa terkekeh dan memasang muka semanis-manisnya ketika ia mendekati suling emas, memandang wajah yang tampan itu, lalu berkata, Betapapun juga, kepandainya cukup lumayan untuk membuat ia patut menjadi anggota Tianti Lyokoi. Tentang sifat-sifat gagah berani itu, biarlah kelak aku sendiri yang akan membimbingnya. Aku akan membuat hatinya lebih kuat daripada hati kalian, aku akan mengajarnya menjadi seorang yang paling gagah dan paling berani di dunia ini. Kembali iblis betina itu terkekeh dan dari rambutnya tercium semerbak bawangi. Tentu saja yang dimaksudkan dengan hati kuat adalah hati yang kejam dan ganas, sedangkan gagah berani adalah suka melakukan perbuatan yang paling jahat dan mengerikan. Ketika siang emosin ini mengulurkan tangan hendak menggandengnya, suling emas melangkah mundur sambil menggelap. Eh, suling emas, mengapa kau mundur? Bukankah tadi kita sudah main-main dan permainan bersama kita menghasilkan perpaduan yang sedap didengar? Percayalah, kalau kau dan aku bersatu, kelak kita akan mempunyai seorang putra yang akan menjadi raja yang menguasai seluruh jagad. Suling emas melangkah maju dan berkata, suaranya keren, dengarlah kalian berlima. Aku datang bukan dengan maksud hendak menjadi anggota Tiantelio Kuai, oleh karena itu tidak perlu kalian menilai diriku apakah aku patut atau tidak menjadi rekan kalian. Aku datang mewakili mendiang ibuku yang ditantang oleh Hitgan Kai Ong untuk ikut dalam adu ilmu di antara Tiantelio Kuai, dan di samping itu, aku hendak minta kembali tongkat pusaka bengkau dari tangan Hek Giam Lo. Juga sekalian aku memang mempunyai perhitungan dengan kalian semua. Hitgan Kai Ong harus mengembalikan kitab yang dirampasnya dari tangan Lo Chiang Pue Bukek Sian Su, juga Hek Giam Lo, sedangkan Siang Emowu Sini harus mengembalikan Yang Him. Ada pun Tua Beng Koe Jin dan Tok Sim Lotong yang kena dibujuk Hitgan Kai Ong untuk menjadi kaki tangan Sumabuan, sebaiknya kembali saja ke tempat asal kalian di Pulau-Pulau Kosong. Wah-wah, dia cukup berani. Memaki-maki kita, mengusir kami berdua. Biarkan dia ikut dalam adu kepandayan kata Tua Beng Koe Jin. Memang tokoh-tokoh hitam ini paling suka melihat orang yang berani, apalagi yang kejam, karena wata ini cocok dengan selera mereka. Baiklah, kita mulai dan kali ini kita harus bersungguh-sungguh untuk dapat menentukan urutan tingkat dalam Tiantelio Koei, siapa yang paling pandai disebut wako, kakak tertua, yang kedua Jiko, kakak kedua, dan seterusnya. Yang mampus dalam adu ilmu ini takkan dikubur, bangkainya akan menjadi makanan binatang buas dan burung gagak, tulang-tulangnya akan diperebutkan anjing-anjing hutan kata Hitgan Kai Ong sambil meludah-ludah. Bagus, kita mulai teriak siang emosin mi dan hek giam lo berbareng. Lima orang itu sering tak meloncat mundur, masing-masing melompat mundur kira-kira dua tombak jauhnya dan kini mereka memasang kuda-kuda, meti mereka melirik-lirik mencari korban. Karena maklum bahwa mereka ini adalah orang-orang sakti yang aneh, suling emas juga tidak mau menjadi sasaran di tengah-tengah dan ia pun melompat mundur. Kini enam orang itu merupakan lingkaran yang menghadap ke dalam, menanti saat untuk merobohkan lawan dalam pertandingan campuran itu, di mana tidak ada kawan, semua adalah lawan yang harus dikalahkan, kalau perlu dibunuh. Siapa berani menyerang Kukit Gankai Ong mengejek? Kesempatan ini dipergunakan oleh Tok Sim Lotong yang menerjangnya dari samping kiri sambil mengeluarkan senjatanya yang berupa seekor ular hidup. Terjangan ini dibarengi pekek nyaring yang tidak menyerupai pekek manusia lagi, melainkan lebih pantas keluar dan mulut seekor binatang buas atau agaknya begitulah suara iblis. Memang aneh sekali watak orang-orang ini. Tok Sim Lotong bersama kakaknya, Tok Beng Koy Jin tadinya dapat diperalakit Gankai Ong dan bekerja sama dengan Raja Pengemis itu. Akan tetapi dalam pertemuan di puncak Taisan ini, di mana mereka hendak memperebutkan kedudukan sebagai saudara tua yang paling melihai di antara mereka, lenyaplah segala persahabatan, segala hubungan, satu-satunya nafsu yang menguasai mereka adalah menang sendiri dan menjadi jagoan nomor satu. Serangan Tok Sim Lotong ini hebat sekali, tangan kirinya yang mencengkeram ke depan mengeluarkan sambaran angin pukulan yang mengeluarkan bunyi seperti suara tikus, bercicitan, sedangkan ular yang ia pegang dengan tangan kanan itu meluncur ke depan menggigit dan mengeluarkan racun dari semburan mulutnya. Jangan dipandang rendah racun ular itu karena binatang yang dijadikan senjata ini adalah ular beracun yang amat berbahaya, yang mempunyai bisa disebut racun api karena racun itu dapat membakar hangus apa saja yang disentuhnya. Juga cengkeraman tangan kiri bocah tua hati racun, Tok Sim Lotong, ini mengandung tenaga dalam yang penuh dengan racun dingin, merupakan racun yang berlawanan dengan ular di tangan kanannya, namun tidak kalah hebatnya karena sekali saja pukulan tangan kirinya mengenai sasaran, dapat membuat beku jantung dan darah. Namun Tok Sim Lotong boleh jadi berbahaya bagi lawan manusia biasa, menghadapi et gan kai ong ia menemukan tanding. Dengan suara ketawa terbahak raja pengemis ini menyambut serangan Tok Sim Lotong dengan sama dasyatnya. Kakek mati satu ini mengangkat tongkat bututnya, ditusukkan ke arah mulut ular sedangkan dia sendiri meludah tiga kali berturut-turut yang ditujukan ke arah tiga jalan darah di sepanjang lengan kiri lawan yang menyerangnya. Jadi serangan Tok Sim Lotong itu dibalas serangan pula oleh hit gan kai ong. Uhu Lotong menjerit marah dan tentu saja ia menggerakkan kedua lengannya, yang kanan untuk menghindarkan ularnya dari tusukan maut sedangkan yang kiri untuk menghindari sambaran air ludah yang lebih berbahaya daripada senjata rahasia beracun. Kemudian ia mendesak lagi dengan memutar ularnya seperti kitiran angin cepatnya, sedangkan tangan kirinya tetap melakukan pukulan sebagai selingan. Hehehe hit gan kai ong tertawa mengejek dan ia pun memutar tongkatnya mengimbangi lawan dan di lain saat keduanya sudah berhantam dengan seru. Biarpun tongkat di tangan hit gan kai ong itu hanya tongkat butut, namun kalau sudah ia mainkan seperti itu dapat melawan senjata baja yang bagaimana keras dan tajam pun. Sebaliknya, senjata hidup di tangan Tok Sim Lotong juga demikian. Kecuali bagian lemah yang terletak di mulut dan matelular itu, tubuh ular telah dilindungi kulit yang kebal dan tahan bacokan senjata tajam. Pertandingan antara dua orang tokoh iblis dunia ini hebat sekali. Angin yang berputar-putar seperti angin puyuh membuat pohon-pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang dan daun-daun pohon banyak yang rontok. Sementara itu, Hek Giam Lo, orang kedua yang sama licik dan curangnya dengan hit gan kai ong, segera menggerakkan senjata sabitnya yang mengerikan dan tajam seperti pisau cukur itu. Tanpa peringatan lagi ia menerjang toat bengko ejin yang berdiri di sebelah kirinya. Mengapa ia memilih lawan toat bengko ejin? Inilah kecerdikan setan hitam itu. Menurut perhitungannya, dibandingkan dengan siang emosin nih, apalagi dengan suling emas, toat bengko ejin ini adalah lawan yang lebih empuk, maka ia tidak menyianyakan waktu terus saja menilih toat bengko ejin sebagai lawannya yang ia yakin akan dapat ia jatuhkan dalam waktu singkat. Toat bengko ejin si manusia liar bertelanjang baju yang gendut berpunuk seperti kerbau itu menggereng seperti binatang beruang luka, kemudian kedua tangannya mencakar-cakar dengan kuku-kukunya yang panjang runcing. Di lain saat sudah ada tiga buah batu besar dan dua batang pohon menyambar ke arah Hak Giam Lo. Iblis hitam ini tentu saja dapat mengelak cepat, akan tetapi ketika ia menerjang lagi, sipu nuklear itu sudah memegang sebatang pohon besar, dipergunakan sebagai senjata, mengamuk dan menerjang Hak Giam Lo. Repot juga Hak Giam Lo diterjang dengan senjata pohon yang penuh cabang ranting dan daun-daun itu. Ia membabat dengan sabitnya dan beterbanganlah daun-daun dan ranting pohon itu bagaikan hujan. Sebentar saja pohon di tangan Toat Beng Koy Jin sudah tinggal batangnya saja yang dipergunakan oleh Toat Beng Koy Jin sebagai senjata tongkat besar. Tongkatnya yang sebesar balok bergaris tengah 30 cm itu ia putar-putar di atas kepala sehingga sinar bayangannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera kedua orang iblis ini sudah saling terjang dan terlibat dalam pertandingan yang tidak kalah serunya dengan pertandingan antara Rit Gan Kai Ong dan Tok Sim Lotong. Hanya bedanya, pertandingan ini mengakibatkan batu-batu kecil berterbangan ke atas dan tanah menjadi debu bergulung-gulung menyuramkan pandangan matu yang hanya diterangi sinar bulan Purnama. Suling emas sudah siap siaga ketika ia melihat orang terakhir, siang emo usini melangkah dan menghampirinya dengan langkah seperti hari mau lapar, dengan pinggul digoyang-goyang, lenggang dibuat-buat, disertai senyum manis dan sepasang matu berkilat-kilat memantulkan sinar bulan. Deretan gigi putih berkilauan mengintai dari balik bibir mengulung senyum, Suling emas bersikap makin waspada dan siap, karena ia cukup mengenal iblis bertina ini. Makin manis sikapnya, makin berbahayalah iblis ini. Diam-diam ia harus mengakui kecantikan siang emo usini. Seorang wanita yang sudah masak, yang sukar dicari cacatnya dari rambut yang halus hitam panjang berbau harum itu sampai kepada wajah cantik jelita dan bentuk tubuh yang ramping padat dan sepasang kaki tangan yang kecil menarik. Patut disayangkan seorang wanita yang berdarah bangsawan kerajaan H.O.U.H.O.N. ini tersesat menjadi seorang manusia iblis yang keji. Kalau suling emas teringat akan perbuatan-perbuatan jahat siang emo usini, lenyaplah rasa sayang dan kasihannya. Entah berapa banyak manusia dan kanak-kanak tidak berdosa tewas di tangan iblis wanita ini, dihisap darahnya hidup-hidup untuk dijadikan obat kuat. Mengingat akan kekejaman ini, ia bergidik dan timbul niatnya untuk membasmi wanita iblis ini agar lenyap sebuah hancaman bagi keselamatan manusia. Akan tetapi wanita itu tidak segera menyerangnya seperti yang disangka oleh suling emas, bahkan mendekatinya sambil tersenyum-senyum dan matanya mengerling tajam. Suling emas, biarkan si goblok itu saling gempur sendiri. Kita tidak begitu goblok untuk bunuh-membunuh di malam seindah ini, bukan? Lihat, betapa indahnya bulan, betapa cemerlang dan sejuknya hawa udara. Suling emas, kita biarkan mereka itu saling gebuk dan saling bunuh, nanti dengan mudah kita bereskan mereka semua anjing-anjing busuk itu. Sekarang mari kita menonton mereka sambil mengobrol di bawah sinar bulan purnama, asik dan nikmat, kan? Aku merindukan dirimu semenjak pertama kita di sini dahulu. Marilah, sayang. Sambil berkata demikian, dengan bibir tersenyum dan mati setengah terkatuk, wanita itu mengembangkan kedua lengannya seperti hendak memeluk suling emas. Suling emas melangkah mundur, mengibaskan lengan bajunya dengan marah. Siang emosin nih, simpanlah bujuk rayumu untuk orang lain. Aku bukanlah laki-laki seperti yang kau kehendaki. Lebih baik kau insyaflah, tebus dosa-dosamu dengan bertapa dan membersihkan batin. Kalau tidak, mungkin aku sendiri yang akan mengantar kau kembali ke alam asamu. Tiba-tiba sepasang metu yang tadi setengah terkatuk bersinar mesra itu terbuka lebar dan sinarnya kini penuh kekejian. Mulut itu masih tersenyum, akan tetapi matanya membayangkan kebencian yang memuncak. Kemudian, tiba-tiba wanita itu menjerit dan menubruk maju, didahului rambutnya yang panjang menyambar hendak menangkap suling emas. Wanita yang tadinya seperti seorang puteri jatuh cinta, yang gerakannya lemah gemulai dan penuh bujuk rayu itu, kini tiba-tiba berubah menjadi siluman betina yang haus darah. Kalau begitu, mampuslah kau teriaknya mengikuti serbuannya. Suling emas cepat menggerakan kipasnya mengebut pergi rambut itu dan sulingnya berkelebat menjadi sinar keemasan menotok ke arah leher siang emosini. Akan tetapi wanita sakti ini dapat mengelak dan melanjutkan serangannya dengan dasyat dan penuh kebencian. Kini tangan kirinya memegang sebuah yang him sebagai senjata dan bertempurlah mereka berdua dengan seru dan mati-matian. Tempat yang indah dan romantis, puncak taisan yang biasanya sunyi hening dan yang tentu akan menarik perhatian kaum pertapa sebagai tempat suci itu kini menjadi medan pertandingan mati-matian yang mengerikan. Enam orang yang sedang bertempur itu kesemuanya memiliki kesaktian yang tinggi. Angin pukulan mereka membuat daun-daun rontok, semua batu-batu pecah berhamburan dan debu mengebul tinggi. Suara angin pukulan mereka bercutan mengerikan dan dalam jarak belasan meter batang-batang pohon yang terlanda angin pukulan berguncang-guncang seperti didorong oleh tenaga raksasa. Dasar lima orang manusia iblis itu berwata aneh dan liar, maka dalam melakukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling unggul, sama sekali tidak dipergunakan aturan sehingga pertempuran itu menjadi kacau balau dan penuh nafsu membunuh. Dan memang masing-masing memiliki keistimewaan sendiri maka tidaklah mudah bagi yang seorang untuk mengalahkan yang lain. Betapapun juga, menghadapi Et Gan Kai Ong yang luar biasa dan yang telah memiliki sebagian daripada kita perampasan dari Bu Kek Sian Su, lambat laun Tok Sim Lotong terdesak hebat. Karena merasa penasaran bahwa Tok Sim Lotong selalu dapat menahan serangannya sungguhpun ia sudah mengerahkan seluruh tenaga, akhirnya Et Gan Kai Ong memekik keras dan mulailah ia menggerakkan tongkatnya menurut ilmu barunya yang ia pelajari dari kitab rampasannya yang hanya setengahnya itu. Namun hasilnya sudah hebat sekali. Serangkum angin pukulan berpusing menyerbu ke arah Tok Sim Lotong. Iblis ini mengeluarkan seruan kaget, cepat ia memutar pula ularnya. Perak ujung tongkat Et Gan Kai Ong tepat sekali menghantam kepala ular sehingga kepala ular itu pecah berantakan. Tok Sim Lotong menjerit marah dan ia menyambitkan bangkai ular ke arah lawannya. Namun sekali menangkis, bangkai ular itu terlempar ke samping, ke arah gerombolan pepohonan di sebelah kiri. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh seseorang yang tak dikenal terguling-guling leboh, sebagian dari tubuh ular itu masuk ke dalam dadanya. Demikian hebatnya sambitan itu. Kiranya orang yang terkena sambitan itu adalah seorang Tosu yang tadinya menonton sambil bersembunyi. Pada saat berikutnya terdengar siang emosin nih terkekeh genit. Rambutnya menyambar ke kanan dan di saat berikutnya rambutnya telah menangkap seorang Hwasyu yang tak mampu melepaskan diri, biarpun sudah meronta-ronta sekuat tenaga. Siang emosin nih menggerakkan kepalanya dan tubuh Hwasyu itu terangkat lalu diputar-putar seperti kitiran, dijadikan senjata melawan suling emas. Iblis keji. Lepaskan dia seru suling emas yang terpaksa mengelap ke sana sini karena tidak mau menangkis yang akibatnya tentu menewaskan Hwasyu penonton yang tak bersalah itu. Akan tetapi siang emosin nih hanya terkekeh dan terus menerjal makin hebat. Dengan menggunakan ginkangnya, suling emas mendahului melomcat ke atas dan dari atas sulingnya bergerak menghantam rambut yang mengikat Hwasyu itu, sedangkan tangan kirinya merampas tubuh si Hwasyu. Hwasyu itu dapat terampas dan terlepas, akan tetapi alangkah kaget hati suling emas melihat bahwa Hwasyu itu sudah tewas, lehernya hampir putus oleh jeratan rambut tadi. Ia melemparkan mayat itu ke samping lalu menerjang maju penuh kemarahan. Wanita iblis itu menyambutnya sambil terkekeh mengejek. Agaknya sudah banyak berkumpul tokoh-tokoh Kang Ou yang cukup tabah untuk menonton pertandingan hebat ini, yang memang sudah tersiar luas di dunia Kang Ou. Selakanya, ketabahan ini harus dibayar mahal sekali sehingga dalam waktu beberapa detik saja, dua orang sudah menjadi korban. Lebih hebat lagi, agaknya hal ini menimbulkan kegembiraan hati orang-orang yang buas dan liar itu, karena terdengar Edgan Kai Ong tertawa-tawa, untuk sementara mengurangi desakannya pada toksim lotong dan ia meludah sejadi-jadinya ke kanan-kiri. Terdengar teriakan-teriakan dan beberapa orang sudah terluka oleh ludah-ludah itu. Sibuklah kini di balik pepohonan itu karena orang-orang yang tadinya menonton mulai dijeri, beramai-ramai mengundurkan diri sambil membawa teman-teman yang tewas atau terluka. Akan tetapi tampak sinar terang berkelebat dan dua orang di antara mereka terjungkal tanpa kepala lagi. Kiranya Hek Giam Lo tidak mau ketinggalan dan berpesta dengan senjata sabitnya. Hal ini ditambah dengan hujan batu besar dan pohon-pohon yang dilontarkan oleh Toat Beng Koy Jin dan Tok Sim Loto. Setelah para penonton yang tak diundang itu kalang kabut pergi menjauhi tempat maut itu, pertandingan dilanjutkan, lebih gembira dan lebih dahsyat daripada tadi. Tok Sim Loto kini sudah meniru kakaknya, menggunakan sebatang pohon untuk menghadapi It Gan Kai Ong. Akan tetapi karena keistimewaannya adalah senjata ular hidup, ia tidaklah begitu cekatan seperti kakaknya. Beberapa belas curus kemudian, tongkat It Gan Kai Ong yang gerakannya berpusing aneh itu berhasil mengetuk tangannya sehingga sambil berteriak kesakitan Tok Sim Loto terpaksa melepaskan senjatanya sambil bergulingan ke kiri, dikejar It Gan Kai Ong yang tertawa-tawa. Ketika Tok Sim Loto terguling di dekat Hek Giam Lo, mendadak iblis hitam ini meninggalkan Toat Beng Koy Jin dan mengayun sabitnya membacok ke arah kepala Tok Sim Loto. Iblis gundul kurus kering ini cepat mengelak sambil meloncat berdiri sehingga sabit itu luput makan lehernya dan amblas ke dalam tanah sambil mengeluarkan api ketika terbentur batu-batu yang terbabat seperti agar-agar saja. Terdengar teriakan keras dan pohon besar di tangan Toat Beng Koy Jin menyambar ke arah Tok Sim Loto yang baru saja terbebas dari maut di tangan Hek Giam Lo. Tok Sim Loto meloncat tinggi menghindari serangan kakaknya sendiri, akan tetapi ia terhuyung-huyung oleh sambaran angin pukulan dengan batang pohon ini. Hebatnya, Siang Emo Usin Mi agaknya melupakan suling emas dan kini wanita itu pun menerjang Tok Sim Loto yang sudah terhuyung-huyung, menggunakan rambutnya yang panjang mengirim serangan maut. Suling emas berdiri bengong. Lima orang itu memang patut dijuluki iblis. Mereka begitu licik dan curang sehingga dalam pertandingan menentukan kedudukan ini, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan serangan-serangan maut mengeroyok Tok Sim Loto yang terdesak hebat. Bahkan Toat Beng Koy Jin, kakak Tok Sim Loto sendiri, ikut pula mengeroyok seakan-akan lupa bahwa yang dikeroyok itu adalah adiknya sendiri. Adakah manusia yang lebih ganas daripada mereka ini? Namun kepandayan Tok Sim Loto boleh dipuji. Biarpun ia tadi terhuyung-huyung, namun menghadapi serangan Siang Emo Usin Mi, ia masih dapat menggerakkan kedua tangan mengirim pukulan-pukulan dengan sinkang sehingga gumpalan rambut yang menyambar ke arahnya itu dapat tertahan oleh hawa pukulannya, malah kini tangannya membentuk cakar setan untuk mencengkeram rambut itu. Pada saat itu tampak berkelebatnya Sabit Hek Giam Lo yang membabat ke arah tangannya sehingga terpaksa Tok Sim Loto menarik kembali tangannya. Tongkat It Gankai Ong menyambutnya dari belakang dan batang pohon di tangan telat Beng Koy Jin juga sudah menyambar pula dari depan. Tok Sim Loto sibuk mengelak dan menggunakan ilmunya menggelinding seperti bola kesana kemari, gesit dan cepat sekali. Namun empat orang pengeroyuknya tidak memberi ampun dan pada saat ia meloncat bangun menghindarkan bacokan Hek Giam Lo, pundaknya keserempet Tongkat It Gankai Ong. Si gundul kurus kering ini memetik kesakitan dan membalikan tubuh hendak mengamuk. Namun cabang-cabang pada batang pohon yang menyambarnya telah menyapu kakinya sehingga ia roboh terguling. Teranggak sinar kuning emas menangkis Sabit yang membacok kepala Tok Sim Loto dan menangkis pula Tongkat It Gankai Ong, bahkan kipasnya mengebut rambut-rambut siang emo usini. Kiranya suling emas yang menolong Tok Sim Loto. Pendekar ini tak dapat tinggal diam saja menyaksikan pertandingan yang berat sebelah dan tidak adil. Mana ada aturan mengeroyok orang yang sudah tergesa. Benar-benar mereka itu tidak mengenal watak gagah, tidak mau peduli akan norma-norma yang berlaku pada tokoh-tokoh Kang Ong. Sungguh pun golongan hitam yang terdiri dari para penjahat, biasanya mereka masih enggan melakukan perbuatan yang memalukan dan bersifat pengecut. Akan tetapi iblis-iblis ini benar-benar tak tahu malu dan terpaksa suling emas turun tangan membantu Tok Sim Loto yang dikeroyok oleh empat orang rekan-rekannya para anggota Tiantelio Khoai, termasuk kakaknya sendiri Toat Beng Khoai Jin. Campur tangan suling emas membuat pertandingan menjadi kacau balau dan secara otomatis mereka itu masing-masing memilih lawan terdekat dan di lain saat It Gan Kai Ong sudah bergebrak melawan Hek Giam Lo, Siang Emo Usin ini bertanding dengan Toat Beng Khoai Jin, sedangkan Tok Sim Loto yang kini sudah menyambar sebatang pohon itu kini menyerang mati-matian kepada suling emas yang baru saja membebaskannya daripada ancaman maut. Semua keadaan yang tidak tahu aturan, tidak mengenal budi, dan liar ganas senaknya sendiri ini berjalan tanpa kata-kata. Diam-diam suling emas menjadi bingung juga. Ia tidak mau terlalu mendesak Tok Sim Loto karena ia tahu bahwa begitu si gundul kurus kering ini ia desak, tentu yang lain-lain akan turun tangan mengeroyok Tok Sim Loto. Oleh karena inilah maka ia hanya mempertahankan diri sambil memperhatikan jalannya pertandingan antara pasangan-pasangan lain. Juga ia sempat melihat bahwa banyak juga tokoh Keng Ong yang masih bersembunyi menonton, akan tetapi mereka kini tidak berani terlalu mendekati tempat itu, melainkan nonton dalam jarak yang cukup aman. Mendadak terdengar suara kering-kering-kering yang amat nyaring dan menggetarkan jantung. Suling emas kaget sekali, mengenal suara itu yang ternyata keluar dari alat musik yang him di tangan siang emosini. Betul saja, karena bertanding melawan siang emosini, Toat Beng Koy Jin yang terserang suara ini tidak kuat melawan pengaruh suara yang mengikat semangat ini, ilmu yang dicuri oleh siang emosini menggunakan yang him milik bukek Siansu. Kakek berpunuh yang liar itu tiba-tiba menjadi pucat dan terhuyung-huyung ke belakang. Tau-tau kedua kakinya sudah terkena sambaran rambut siang emosini yang menariknya sehingga kakek liar itu terjengkang ke belakang. Seperti tadi ketika Tok Sim Lotong terdesak, kini mereka berempat, Hek Giam Lo, It Gan Kai Ong, dan Tok Sim Lotong bersama siang emosini serentak menyerang Toat Beng Koy Jin yang sudah roboh. Pengecut, tahan seru suling emas melompat untuk membantu Toat Beng Koy Jin. Namun suling emas terlambat karena ketika ia tiba di dekat kakek itu, sabit di tangan Hek Giam Lot telah membacok kepala, sedangkan tongkat It Gan Kai Ong sudah menusuk dada dalam detik hampir berbareng, sedangkan rambut siang emosini yang terbagi menjadi dua merobek tubuh kakek itu dengan menarik kedua kaki ke kanan kiri disusul oleh hantaman balok pohon oleh Tok Sim Lotong. Betapapun saktinya Toat Beng Koy Jin, tubuhnya seketika menjadi remuk dan terobek-robek, hansur. Kejam. Kalian iblis-iblis ganas bentak suling emas yang segera mengamuk dengan sulingnya. Saking hebatnya gerakan suling emas, Tok Sim Lotong tak dapat menghindarkan dirinya dan sekali dadanya terkena totokan suling, kakek ini pun roboh dengan nyawa putus, rohnya melayang menyusul kakaknya. Heheheheh, Toat Beng Koy Jin menjadi anggota ke-6 karena dia mampus lebih dulu. Tok Sim Lotong menjadi anggota ke-5, setingkat lebih tinggi daripada kakaknya. Lucu kata It Gan Kai Ong tertawa-tawa. Hek Giam Lo hanya mendengus dan siangnya mau sini cekikikan. Kini tinggal 4 orang yang masih hidup dan otomatis mereka berdiri di 4 sudut, memasang kuda untuk memperebutkan kemenangan. Kalian iblis-iblis ganas, malam ini aku suling emas bersumpah hendak membasmi kalian bertiga seru suling emas. Setelah berkata demikian, tubuhnya bergerak cepat sekali dan dia sekaligus sudah membagi-bagi serangan kepada 3 orang lawannya secara beruntun. Karena maklum bahwa 3 orang lawannya ini merupakan orang-orang terlihai dari Tian Te Liok Wai, maka dalam serangannya ini suling emas mengeluarkan ilmunya berdasarkan Hang In Bun Hoat yang dahulu ia terima dari Bu Kek Sian Su. Tidak saja gerakannya berdasarkan ilmu silat huruf yang hebat ini, juga ia mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Im sehingga ketika bergerak sulingnya mengeluarkan bunyi yang dasyat dan menggetarkan isi dada ketiga orang lawannya. Hebat sekali gerakan suling emas ini. Sulingnya berubah seperti halilintar menyambar, sinarnya menyilaukan mata para lawannya. Apalagi dibarungi suara melengking tinggi itu, benar-benar mengejutkan lawan yang sambil memekik mereka melompat mundur dengan gerakan mempertahankan diri. Mereka selamat dari penyerangan pertama ini, namun tidak urung mereka merasa gentar juga dan jantung mereka berdebar-debar. Tiga orang iblis ini adalah orang-orang yang cerdik dan licik. Maklumlah mereka bahwa pendekar muda ini benar-benar tak boleh dibuat main-main, kepandainya meningkat hebat semenjak pertemuan terakhir. Oleh karena itu kini pendirian mereka pun berubah. Mereka tidak mau saling serang antara kawan sendiri dan bermaksud menggabungkan tenaga tiga orang untuk menghadapi suling emas. Tanpa kata-kata, tiga orang iblis ini sudah bersepakat dalam hal ini, maka otomatis mereka melakukan gerakan menyudut dan mengurung suling emas dari sudut segitiga. Rambut yang hitam halus dan panjang dari siang emos ini melebar tegak lurus seperti duri landak, penuh tenaga dan siap dipergunakan, sedangkan alat musik him yang berada di tangan kanannya diangkat ke atas kepala, digerak-gerakan perlahan untuk mengubah-ubah posisi, mencari kesempatan yang baik. Wanita yang cantik ini sekarang kelihatan mengerikan dan agaknya pantas kalau mulutnya yang menyeringai itu diberi tambahan caling di kanan-kiri seperti gambar siluman betina yang haos akan darah manusia. Hek Giamlo juga berdiri dengan siap. Kedua kakinya terpentang lebar, kokoh kuat, mukanya yang berkedok tengkorak amat mengerikan karena dari lubang di bagian matanya berjelalatan. Sabil tiang tajam berkilau di angka tinggi ke atas, terkena sinar bulan berkere depan menyilaukan, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka didorong lurus ke depan, seperti tangan setan hendak mencengkeram korbannya. Yang paling mencijikan adalah Hitgan Kai Ong. Kakek Raja Pengemis ini berdiri agak terbongkok dengan kedua kakinya ditekuk rendah bagian lututnya. Tongkat bututnya melintang di depan dada, matanya yang tinggal sebelah itu merah terbelalat tak pernah berkedip, mulutnya agak terbuka dan air liurnya menetes-netes dari ujung kanan. Suling emas yang terkurung di tengah-tengah tampak tenang-tenang saja. Lenyap sudah kerut-merut kemarahan dari mukanya. Memang pendekar sakti ini sudah berhasil menghalau nafsu marah di hatinya dan inilah syarat utama bagi seorang pendekar silat, yaitu tidak boleh sekali-kali dipengarungi nafsu perasaan di hatinya. Ia berdiri dengan kuda-kuda biasa, kaki kiri diangkat ke atas dengan lutut ditekuk, kaki kanan berdiri di ujung jari kaki. Suling di tangan kanannya melintang di depan kening, tangan kiri memegang kipas biru yang bergerak-gerak, tertutup terbuka, perlahan-lahan tanpa mengeluarkan bunyi. Sepasang matanya tidak memandang kemana-mana, seakan-akan memandang ujung hidungnya sendiri seperti keadaan seorang dalam semedi, namun seluruh aurat syarafnya telah dipasang dan panca inderanya mengikuti gerak-gerik tiga orang lawannya. Sunyi hening di saat itu. Empat orang itu seperti patung-patung mati, bahkan pernapasan mereka pun tidak terdengar. Jengkerik dan walang yang biasanya ramai berdendang menghias kesunyian puncak, kini berhenti seakan-akan mereka ikut nonton dengan penuh ketegangan dan kecemasan, seperti para tokoh kengow yang sembunyi sambil menonton di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba empat patung itu bergerak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mati biasa, disertai suara-suara mengejutkan. Hiyaaab Sabit di tangan Hek Giam Wow menyambar cepat sekali, seperti kilat dan hanya tampak cahayanya saja. Si Uut hanya satu sentimeter saja selisihnya dari leher suling emas yang dengan mudah miringkan tubuh membiarkan Sabit menyambar di dekatnya. Huah ha ha ha, Uut Tongkat It Gankai Ong melakukan serangan tusukan maut dari samping selagi suling emas miringkan tubuh, disusul pada detik berikutnya oleh sambaran Yang Him di tangan Siang Emowusini yang menghantam pusar dengan gerakan kuat-kuat sehingga Yang Him mengeluarkan bunyi berdesing. Namun dengan amat cekatan, seakan-akan berubah menjadi segulung asap, suling emas sudah bergerak menyelinap di antara gulungan sinar senjata lawan dan tak sebuah pun di antara hujan senjata lawan dan tak sebuah pun di antara lembaran rambut Siang Emowusini yang mengirim serangan susulan dapat menyentuhnya. Namun Hek Giam Lo sudah menerjang lagi, Sabitnya menyambar-nyambar laksana burung hantu dari udara. Sedangkan Tongkat It Gankai Ong juga bergerak-gerak seperti ular hitam menotok plebadi jalan darah mematikan, dibantu oleh hantaman-hantaman Yang Him dan sambaran-sambaran rambut yang mengeluarkan suara berciutan. Suling emas memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Ia meloncat, mendekam, memutar tubuh, berjungkir balik. Setelah lewat lima menit mereka berempat bergerak-gerak sedemikian cepatnya sehingga bayangan mereka campur aduk menjadi satu, tampak suling emas meloncat tinggi sekali dan tahu-tahu sudah berdiri sejauh empat meter di depan tiga orang lawannya. Kembali seperti tadi, mereka berempat tak bergerak, saling pandang penuh rasa benci dan penasaran. Kini suling emas tidak terkurung lagi, melainkan menghadapi mereka bertiga yang berada di depannya. Perlahan-lahan tiga orang itu melangkah maju dan otomatis membentuk barisan segitiga. Namun suling emas tidak mau terkurung lagi. Ia ingin membalas, tidak mau dijadikan umpan serangan mereka tanpa mendapat kesempatan membalas sama sekali. Ia maklum bahwa kecepatan mereka itu amat hebat dan kalau ia sudah terkurung seperti tadi, serangan mereka bertubi-tubi tak pernah berhenti dan keadaan demikian itu tentu saja amat berbahaya dan tidak menguntungkan. Ia tersenyum mengejek, lalu berkata, bagus, tokoh-tokoh Tianti Lyokoi. Menghadapi aku saja dengan tiga lawan satu, kalian gentar, apalagi mau menghadapi mendiang ibuku. Eh, apakah kalian takut? Kalau takut? S-S-S-R-R-R, S-R-R-R, S-R-R-R-R-R. Cuyuyuyit. Sing, sing, singge. Suling emas tentu saja sudah waspada. Malah ini yang ia kehendaki, maka ia tadi sengaja mengejek untuk memanaskan hati mereka. Pancingannya berhasil karena secara beruntun mereka melepas senjata rahasia. Pertama tamas yang emosini yang melontarkan jarum-jarum beracun dari arah kiri, sebanyak tujuh belas yang kesemuanya menuju ke jalan-jalan darah utama. Kemudian dia disusul oleh senjata rahasia Rit Gan Kai Ong yang menjijikan namun tak kalah jahatnya, yaitu air ludahnya, menyerang dari arah kanan. Dan paling akhir Hek Giam Lot telah menggunakan pisau-pisau terbangnya menyerang dari depan langsung dengan kecepatan luar biasa. Biarpun orang sesakti suling emas, andai kata ia lengah, tentu akan sukar melepaskan diri dari ancaman bahaya maut dari tiga penjuru ini. Baiknya ia memang sudah waspada dan sudah menduga lebih dulu, maka begitu tampak sinar melayang dari tiga jurusan, Ia telah mendahului mereka, tubuhnya mendadak mumbul ke atas seperti terbang, lebih cepat daripada sambaran senjata-senjata rahasia itu, dan kini dia melayang di atas senjata-senjata rahasia itu. Langsung ia menerjang tiga orang lawannya dari atas dengan serangan sulingnya dalam jurus-jurus rahasia dari Hang Ingun Hoat. Kini giliran tiga orang iblis itulah yang kaget setengah mati ketika tiba-tiba ada suara mendengung-dengung dan melengking di atas kepala mereka, disusul oleh sinar keemasan yang menyilaukan mata. Mereka sama sekali tidak menduga akan terjangan suling emas sehebat itu. Karena tiga orang iblis itu memang sakti dan berilmu tinggi, biarpun terkejut dan terdesak hebat oleh serangan suling emas dari atas yang dasyatnya bagaikan sambaran halilintar di musim hujan itu, namun mereka bertiga dapat juga menyelamatkan diri. It Gan Kai Ong berhasil menjatuhkan diri ke belakang sambil memutar-mutar tongkatnya melindungi dirinya, sehingga ia berhasil memecahkan sinar bergulung-gulung yang menyambarnya dan hanya pakaiannya saja yang sebagian besar robek oleh sambaran sinar suling lawannya. Hek Giam Lo juga berhasil melompat ke belakang sambil berteriak nyaring dan menangkis dengan sabitnya. Terdengar suara keras dan ujung senjatanya itu patah, akan tetapi ia selama tidak terluka. Hanya siang emosi ini yang kurang beruntung karena ketika dalam kagetnya ia menggerakkan rambutnya menangkis, rambutnya itu terbabat sinar kuning emas dan putuslah rambutnya yang hitam panjang sehingga tinggal sampai ke pundaknya saja. Wanita ini menjerit ngeri dan menangis. Akan tetapi tidak hanya sampai di situ suling emas menyerang. Kini tubuhnya sudah berada di atas tanah dan tanpa membuang waktu lagi ia melanjutkan serangannya, bertuli tubi ia menyerang tiga orang lawannya sambil tetap mainkan ilmu silat hang ing bun hoat yang amat luar biasa itu. It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo terdesak, mereka maklum akan kelihayaan ilmu ini maka mereka men mundur menjauhkan diri. Tidak demikian dengan siang emosi ini yang menjadi marah sekali karena rambut yang menjadi kebanggaan dan menjadi senjata ampuhnya itu telah berondol. Dengan nekat wanita ini menyambut serangan suling emas dengan kekerasan. Ia mainkan yang him di tangannya dan menyambut pukulan dengan pukulan pula. Betapapun juga, siang emosi ini terpaksa mengakui kehebatan hang ing bun hoat karena belum sampai sepuluh jurus, ia sudah terdesak dan terancam hebat. Dengan gerakan nekat tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, siang emosi ini menjerit dan menghantamkan yang him pada saat suling lawannya bergulung-gulung mengitari dirinya. Suling emas kaget sekali, tidak menyangka lawannya akan berlaku nekat mengadung nyawa. Tiada waktu lagi untuk mengelak, maka ia menggerakkan kipasnya yang sudah tertutup untuk menangkis. Berak keras sekali suara ini terdengar dan yang him di tangan siang emosi ini pecah menjadi empat potong, tetapi kipas biru di tangan suling emas juga patah menjadi dua. Detik amat berbahaya itu dipergunakan suling emas dengan baiknya karena sulingnya sudah meluncur ke depan dan tiga kali sulingnya berhasil menotok tiga jalan darah yang berbahaya dari siang emosi ini. Aih siang emosi ini menjerit. Sisa yang him yang berada di tangannya ia lemparkan ke bawah, berbareng dengan kipas suling emas yang juga dibuang ke bawah. Kemudian tiba-tiba wanita itu tertawa nyaring dan sinar merah menyambar dari mulutnya ke arah muka suling emas. Pendekar sakti ini kaget sekali, maklum apa artinya sinar merah yang mengeluarkan bau busuk memabukan itu. Wanita iblis itu telah mempergunakan ilmunya yang terakhir, yaitu tokhyat l'atlek, ilmu menyemburkan darah beracun yang amat berbahaya. Kipasnya sudah tidak ada padanya, padahal kipas itulah yang paling tepat untuk menghadapi serangan dasyat mengerikan ini. Terpaksa ia lalu melempar tubuhnya ke belakang. Namun, biarpun ia tidak terkena semburan darah beracun, hawa beracun dari darah yang mengeluarkan bau busuk melebih mayat busuk ini telah mempengaruhinya dan mendatangkan pusing pada kepalanya dan pandang matanya berkunang-kunang. Ia cepat mengerahkan sinkang dan setelah tubuhnya terlempar ke belakang, segera ia berjungkir balik dan melompat jauh ke kanan. Baiknya ia seorang yang hati-hati dan gesit, karena benar seperti yang ia khawatirkan, semburan darah itu tadi mengejarnya. Kalau saja ia tidak cepat-cepat berjungkir balik dan melompat, tentu ia akan menjadi korban. Kini ia melihat wanita iblis itu terhuyung-huyung dan tertawa-tawa. Hal ini membuat suling emas diam-diam mengagumi siang emosi ini. Totokannya tiga kali tadi hebat sekali dan kesemuanya mendatangkan maut. Seorang yang bagaimana pandai dan kuatnya tentu akan roboh dan tewas seketika. Akan tetapi siang emosi ini masih mampu mengeluarkan ilmunya yang terakhir, mampu tertawa-tawa dan hanya terhuyung-huyung. Hebat! Wanita itu sambil tertawa memuntahkan darah yang beracun, lalu berlari-larian seperti orang gila dan akhirnya terdengar jeritnya melengking ketika tubuhnya terjungkal ke dalam jurang tak jauh dari situ. Agaknya ia seperti gila dan buta oleh luka-lukanya dan lari tanpa melihat lagi sehingga terjungkal memasuki jurang yang ratusan kaki dalamnya. Terima kasih.